Intro Seharga malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dan judul atau temanya adalah Roh Kudus dalam kehidupan sesehari kita Roh Kudus dalam kehidupan sesehari kita atau Roh Kudus dalam kehidupan setiap hari kita ada waktunya kita mengalami pelayanan pengurapan akan Roh Kudus lalu ketika orang didoakan orang mengalami manifestasi akan pengurapan atau manifestasi akan kepenuhan Roh Kudus orang mengalami tumbang dalam roh orang mengalami berbagai macam tanda-tanda lawatan dan sebagainya dan itu merupakan awal yang bagus itu merupakan stat yang bagus dalam kehidupan kita kita mengalami manifestasi pengurapan atau baptisan atau kepenuhan akan Roh Kudus kemudian dalam kehidupan selanjutnya yang kita perlukan adalah bagaimana dalam kehidupan sesehari kita dalam kehidupan setiap hari kita kita ini mengalami akan pimpinan Roh Kudus kalau saudara dan saya mengalami lahir baru dan saudara sudah hidup oleh Roh firman Tuhan katakan kalau kamu sudah hidup oleh Roh hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh artinya adalah dalam setiap keputusan dalam setiap langkah dalam setiap keadaan yang saudara dan saya jalani dimana setiap hari setiap kali saudara dan saya harus memutuskan sesuatu saudara dan saya memerlukan pimpinan Roh Kudus minggu lalu kita memperingati hari raya Pintagosta atau hari raya pencurahan Roh Kudus kita semua tahu pada waktu zaman perjanjian lama itu pada waktu itu Bapak yang mengambil peran jauh lebih banyak apakah Yesus tidak ada apakah Roh Kudus tidak ada pada waktu itu itu ada tapi Bapalah yang mengambil peran jarang sekali kita baca di dalam perjanjian lama lalu pribadi Roh Kudus itu muncul Yesus itu muncul yang ada adalah Tuhan yang ada adalah Yahweh dan sebagainya yang ada adalah Allah dan itu merupakan pribadi dari Bapak sendiri kemudian dalam kitab Matthius, Markus, Lukas, Yohanes dalam kitab Injil Saudara melihat bahwa yang paling dominan adalah Yesus Yesus mengajar Yesus melayani Dia menguatkan orang yang lemah Dia menyembuhkan orang yang sakit Dia membebaskan orang yang kerasukan setan bahkan Dia membangkitkan orang mati itu semua praktis dilakukan oleh Yesus Apakah Bapak tidak ambil peran? Oh Bapak ada Roh Kudus juga ada Tapi yang berperan dominan adalah Yesus sendiri Lalu kita peringati juga Kenaikan Isa Al-Masih yaitu naiknya Yesus ke surga Nah ketika Yesus naik ke surga Dia katakan begini Aku menjanjikan Aku minta kepada Bapak supaya Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Yaitu Roh Kudus Yang akan diam di dalam kamu Dialah yang akan menolong kamu Mengingatkan kamu akan semua Apa yang Yesus sudah ucapkan Dan Dia yang akan memimpin Saudara dan saya Mengikuti semua perintah Tuhan Dia juga yang akan menolong Saudara dan saya Untuk mengetahui Apa yang saudara dan saya Terima daripada Tuhan Dan malam hari ini Kita akan bicara khusus Apa yang Roh Kudus itu Bisa lakukan dalam kehidupan kita Sehari demi sehari Nah semakin banyak saudara Mengenal Roh Kudus Semakin saudara familiar Dengan Roh Kudus Semakin saudara karib Dan semakin saudara intim Dengan Roh Kudus Saudara akan belajar Hidup dipimpin oleh Roh Kudus Minggu depan Kalau tidak ada hal yang lain Saya akan bicarakan Apa Bahwa Roh Kudus itu Menolong saudara dan saya Untuk menerima semua Yang Bapak sediakan Tapi malam hari ini Kita akan baca Beberapa ayat Firman Tuhan Yang menolong saudara Untuk mengerti Bahwa Roh Kudus itu Sebetulnya Dia aktif berperan Dalam kehidupan Sehari-hari Kita Tidak hanya Pada waktu Kebaktian pengurapan Roh Kudus Lalu ada Altarkol Lalu siapa yang Mau diurapi Roh Kudus Ditumpangi tangan Lalu rebah Dan sebagainya Ada manifestasi Pengurapan Roh Kudus Di situ Itu adalah Tanda awal Itu adalah Start awal Itu bagus Tapi yang saudara Dan saya Perlukan Setiap hari Setiap saat Adalah Pimpinan Roh Kudus Dalam setiap Keputusan Dalam Kesetiap Keadaan Dalam setiap Reaksi Dalam kehidupan Kita Beberapa bagian Firman Tuhan Saya akan ulangi Apa yang sudah Saya sampaikan Minggu yang lalu Di warta Juga Ada Semakin Saudara Mengerti Dan semakin Saudara Memahami Akan Roh Kudus Saudara Akan semakin Karib Saudara Akan semakin Familiar Dan Saudara Akan semakin Terbiasa Untuk hidup Di dalam Pimpinan Roh Kudus Mari kembali Lihat di dalam Injil Yohanes Fasal yang ke-14 Mulai dari Ayat yang ke-15 Injil Yohanes Fasal yang ke-14 Mulai dari Ayat yang ke-15 Jikalau Kamu Mengasihi Aku Ini Yesus Berbicara Kepada Para Murid-muridnya Kamu Akan menuruti Segala Perintahku Saudara Ketika Yesus Sampaikan Kepada Murid-muridnya Mengenai Perintah ini Hampir Bisa Saya pastikan Bahwa Ini bukan Perintah Yang ringan Dan mudah Selama Mereka Mengikuti Yesus Tiga setengah Tahun Lebih Mereka Melihat Bagaimana Yesus Mengajar Dan setiap Kali dia Mengajar Orang mengatakan Pengajarannya Luar Biasa Semua Orang Takjub Dan Murid-murid ketika Dia melihat Yesus Mendengarkan Yesus Mereka Cuman Bisa Terpana Bagaimana Yesus Bisa Mengajar Sebagus Ini Lalu Ketika Yesus Itu Melayani Banyak Orang Menyembuhkan Orang Sakit Bagi Para Muridnya Juga Itu Merupakan Hal Yang Sangat Ajaib Bagaimana Mereka Bisa Mengikuti Dan Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Perintah Yesus Sedangkan Yesus Katakan Kalau Kamu Mengasih Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Pada Waktu Itu Perintah Yesus Bagi Para Muridnya Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Ajaib Bahkan Bagi Kita Saat Ini Setiap Kali Kita Membaca Akan Firman Tuhan Setiap Kali Kita Membaca Akan Janji Tuhan Setiap Kali Kita Membaca Akan Apa Yang Tuhan Mau Dalam Kehidupan Kita Itu Juga Tetap Merupakan Sesuatu Yang Ajaib Dalam Kehidupan Kita Lalu Ayat Berikutnya Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Dia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Dapat Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Sebab Ia Menyertai Kamu Dan Akan Diam Di Dalam Kamu Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Aku Datang Kembali Kepadamu Jadi Yesus Berjanji Kepada Murid-muridnya Nanti Akan Tiba Waktunya Aku Akan Minta Kepada Bapak Seorang Penolong Yang Lain Dan Penolong Inilah Yang Akan Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Kita Lanjutkan Ayat Yang Kedua Buluh Tiga Jawab Yesus Jika Seseorang Mengasih Aku Dia Akan Menuruti Firmanku Dan Bapakku Akan Mengasih Dia Dan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Diam Bersama Sama Dengan Dia Pada Waktu Itu Yesus Masih Berbicara Dengan Murid 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 Dan Bagi Murid 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 Ini Perkataan Masih Tidak Bisa Dimengerti Bagaimana Dikatakan Bapak Dan Yesus Lalu Akan Diam Bersama Sama Dengan Murid Murid Pada Pada Waktu Itu Murid Murid Melihat Yesus Yesus Dalam Wujud Manusia Mereka Masih Bersama Dengan Yesus Dan Yesus Itu Mereka Masih Mengikuti Yesus Lalu Suka Katakan Aku Dan Bapak Nanti Akan Diam Bersama Sama Dengan Kamu Barang Siapa Tidak Mengasih Aku Ia Tidak Menuruti Firmanku Dan Firman Yang Kamu Dengar Itu Bukanlah Dari Bapaku Daripadaku Melainkan Dari Bapak Yang Mengutus Aku Semuanya Itu Kukatakan Kepadamu Selagi Aku Bersama Sama Dengan Kamu Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Roh 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 Kudus Itu Penghibur Roh Kudus Itu Juga Penolong Roh Kudus Itu Juga Penasehat Roh Kudus Itu Juga Yang Terus Menguatkan Kita Roh Kudus Itu Juga Yang Terus Membela Kita Dikatakan Dikatakan Roh Kudus Itulah Yang Akan Bersama Sama Dengan Kamu Dan Dia Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dia Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dalam Setiap Keadaan Dalam Setiap Situasi Bagaimana Saudara Dan Saya Harus Memutuskan Roh Kudus Yang Akan Mengajar Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Jadi Yesus Menjanjikan Kepada Para Murid-muridnya Nanti Akan Datang Roh Penghibur Itu Roh Penghibur Atau Roh Penolong Itulah Dialah Yang Akan Menolong Kamu Mengajarkan Dan Mengingatkan Akan Segala Sesuatu Secara Dalam Kehidupan Kekristenan Saudara Dan Saya Secara Baca Alkitab Secara Berdoa Dan Secara Mengalami Banyak Hal Kadang Kadang Kita Tidak Mengerti Tuhan Apa Yang Harus Saya Lakukan Tuhan Apa Yang Harus Saya Alami Apa Yang Sedang Saya Alami Dan Sebagainya Nah Disitulah Sebetulnya Nanti Roh Kudus Akan Berperan Banyak Mari Lanjutkan Fasal Yang Ke-16 Ayat Yang Ke-12 Masih Banyak Hal Yang Harus Kukatakan Kepadamu Ini Yesus Berbicara Kepada Murid-muridnya Tetapi Tetapi Sekarang Kamu Belum Dapat Menanggungnya Dalam Terjemahan Lain Dikatakan Kamu Belum Dapat Memahami Dan Belum Dapat Menerimanya Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Dalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia Tidak Akan Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Tapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Kepadamu Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Ia Akan Memuliakan Aku Sebab Ia Akan Memberitakan Kepadamu Apa Yang Diterimanya Daripadaku Segala Sesuatu Yang Bapak Punya Adalah Aku Punya Sebab Itu Aku Berkata Ia Akan Memberitakan Kepadamu Apa Yang Diterimanya Daripadaku Minggu depan Kalau tidak ada Yang lain Saya akan Sampaikan Apa Yang Disampaikan Oleh Roh Kudus Mengenai Apa Yang Disediakan Bapak Dan Yesus Dalam Kehidupan Setiap Kita Tapi Malam Hari ini Saya akan Bicara Banyak Bagaimana Bahwa Roh Kudus Menolong Saudara Dan Saya Untuk Memahami Segala Sesuatunya Dan Mengingatkan Segala Sesuatunya Dan Dia akan Menolong Saudara Dalam Dalam Kehidupan Sesehari Bagaimana Mungkin Dalam Kehidupan Sesehari Bisa Mengenapi Semua Rencana Tuhan Itu Merupakan Hal Yang Terlalu Ajaib Bagi Kita Dan Yesus Tahu Untuk Mengikuti Semua Perintahnya Dan Untuk Menerima Semua Yang Dia Sediakan Itu Bukan Perkara Yang Mudah Karena Itu Dia Katakan Aku Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Seorang Penghibur Yang Lain Nah Dia Ini Yang Akan Memimpin Kamu Dalam Semua Kebenaran Dia Akan Mengingatkan Kamu Akan Segala Sesuatunya Saya Kasih Contoh Beberapa Hal Supaya Bisa Memahami Akan Pekerjaan Roh Kudus Beberapa Hari Kemarin Sejak Hari Jumat Dan Sampai Dengan Sabtu Kemarin Kami Ada Di Istora Senayan Ada Di Dalam Acara Yang Seperti Saya Sudah Umumkan Beberapa Waktu Yang Lalu Dan Tempatnya Itu Di Istora Itu Cukup Besar Kita Kalau Tidak Tahu Kita Akan Mau Masuk Kemana Dari Arah Pintu Yang Mana Itu Bisa Membingungkan Dan Pintunya Banyak Pintunya Banyak Lalu Kami Harus Melayani Di Sana Saya Bu Indah Anak-anak Juga Bicara Dalam Beberapa Lokakarya Nah Panitia Mengerti Kalau Kami Tidak Ditolong Kami Akan Kebingungan Cari Tempatnya Dimana Lalu Posisinya Bagaimana Karena Itu Acara Bersamaan 6-7 Acara Berjalan Bersamaan Jadi Ada Pertemuan Besar Di Ruang Utama Sementara Pertemuan Besar Di Ruang Utama Lalu Ada Di Ruangan 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 Yang Lain Itu Ada Ruang Wanita Ada Ruang Yud Ada Ruang Penari Dan Sebagainya Itu Kelas Juga Bersamaan Jadi Tidak Gantian Sementara Acara Besar Berlangsung Itu Lokakarya Juga Berlangsung 6-7-8 Lokakarya Jadi Kalau Kita Tidak Tahu Kita Bingung Mau Kemana Ini Arahnya Kemana Saya Juga Bingung Nah Panitia Baik Dia Katakan Begini Lalu Seseorang Dari Panitia Tiba-tiba Ngecacah Pak Nama Saya Immanuel Saya Yang Akan Mendampingi Bapak Selama Nanti Di Istora Saya Katakan Oh Ya Terima Kasih Jadi Panitia Memberikan Kepada Saya Penolong Yang Lain Namanya Immanuel Namanya Tuhan Berserta Dengan Kita Betul Namanya Memang Immanuel Namanya Immanuel Nah Begitu Saya Datang Dia Langsung Menyambut Saya Dia Memperkan Delipak Saya Immanuel Lalu Dia Katakan Saya Yang Akan Menolong Bapak Akan Memastikan Jadwal Bapak Dan Saya Yang Akan Mengantar Bapak Ke Ruang-ruang Kelas Yang Ada Nah Panitia Memberikan Kepada Saya Penolong Yang Lain Dalam Setiap Acara Selalu Ada Panitia Yang Datang Kepada Saya Pak Saya Ini Datang Kepada Bu Indah Bu Saya Namanya Ini Saya Yang Akan Mendampingi Ibu Bahkan Yona Dan Eel Juga Ngisi Beberapa Lokakarya Mereka Juga Punya Asiten Yang Lain Mereka Juga Punya Penolong Yang Lain Yang Memastikan Lalu Setengah Atau Satu Jam Sebelum Acara Kami Melayani Mereka Akan Menemui Kami Dan Mereka Katakan Pak Nanti Saya Akan Jemput Bapak Di Sini Kalau Semua Sudah Siap Saya Akan Jemput Jadi Saya Tidak Kebingungan Jam Berapa Saya Harus Pergi Ke Ruang Pertemuannya Mengajar Lalu Kemana Arah Saya Karena Ada Penolong Yang Lain Demikian Juga Dengan Bapak Dan Yesus Dia Tidak Ingin Saudara Itu Kebingungan Saya Mengerti Itu Tuhan Tidak Ingin Saya Dan Saudara Dalam Kita Mengikut Kristus Dalam Kita Menjalani Kehidupan Ini Lalu Kita Kebingungan Ketika Yesus Harus Naik Ke Sorga Dia Katakan Kepada Murid-muridnya Kamu Tunggu Jangan Kemana-mana Pada Waktu Itu Yesus Memberi Pesan Yang Luar Biasa Kepada Murid-muridnya Dikatakan Begini Kamu Akan Melakukan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Bagi Muridnya Bagaimana Mungkin Kami Bisa Menghidupkan Orang Mati Bagaimana Mungkin Kami Bisa Menyembuhkan Orang Yang Sakit Bagaimana Mungkin Kami Bisa Mengajar Demikian Ajaib Yesus Katakan Kamu Akan Melakukan Apa Yang Aku Lakukan Bagi Mereka Itu Akan Terlalu Ajaib Saya Saya Pernah Ke Istora Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Pernah Itu Pernah Ke Istora Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Saya Pernah Melayani Saya Pernah Main Drama Disitu Di Istora Saya Pernah Main Drama Tapi Itu Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Saya Antara Ingat Dan Lupa Antara Lupa Dan Ingat Untung Panitia Memberikan Saya Seorang Penolong Yang Lain Pak Immanuel Ini Yang Akan Mendampingi Bapak Bapak Perlu Apa Bapak Kontak Dia Dan Setiap Kali Orang Ini Ketemu Saya Mengatakan Pak Apakah Semuanya Beres Ada Yang Perlu Saya Bantu Saya Katakan Tidak Semua Beres Nah Demikian Juga Dengan Ruh Kudus Tuhan Yesus Itu Tidak Ingin Saudara Dan Saya Bingung Dia Tidak Ingin Saudara Dan Saya Itu Gamang Dan Ragu Ragu Dalam Kehidupan Ini Setiap Kali Saudara Memutuskan Sesuatu Setiap Kali Saudara Bergumpul Untuk Sesuatu Bukan Maksud Tuhan Untuk Membingungkan Saudara Tidak Mungkin Panitia Itu Mengatakan Bersaya Pak Nanti Bapak Cari Sendiri Ya Sekalian Kita Main Petak Umpet Nanti Saya Sediakan Hadiah Di Pojok Ruangan Tempat Bapak Mengajar Kalau Bapak Bisa Menemukan Bapak Beruntung Itu Bisa Terima 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 Hadiah Door Price Di Tidak Sejak Awal Mereka Tidak Ingin Saya Kebingungan Bahkan Sebelum Saya Berangkat Ke Jakarta Itu Si Penolong Itu Sudah Kontak Saya Pak Nama Saya Immanuel Saya Yang Akan Mendampingi Dan Saya Akan Menolong Bapak Jadi Sekali Lagi Bagi Murid-muridnya Semua Yang Yesus Lakukan Dan Ajarkan Itu Sangat Ajaib Dan Ketika Mereka Katakan Yesus Katakan Berada Murid-muridnya Kamu Akan Melakukan Apa Yang Aku Lakukan Mereka Tidak Bersorak Hore Itu Tidak Ketika Yesus Katakan Kamu Akan Melakukan Apa Yang Aku Lakukan Bahkan Lebih Besar Mereka Cuman Delongop Bagaimana Caranya Apa Yang Harus Aku Lakukan Lalu Muncul Banyak Pertanyaan Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Apa Yang Yesus Lakukan Bahkan Yesus Katakan Kamu Akan Melakukan Jauh Lebih Besar Daripada Yang Aku Lakukan Lalu Yesus Juga Nyatakan Rencananya Kepada Petrus Dan Para Murid Murid Dia Di Atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Gerejaku Mereka Makin Bingung Gereja Seperti Apa Gereja Yang Alam Mau Tidak Bisa Menguasainya Gereja Yang Akan Membawa Kebenaran Keseluruh Muka Bumi Mereka Makin Stres Bagi Mereka Saat Itu Bagi Kita Yang Membaca Sekarang Ini Maksudnya Begini Ya Karena Sudah Sudara Tahu Dan Peristiwa Sudah Terjadi Kalau Sudah Terjadi Mah Gampang Sekarang Saya Suruh Ke Istora Suruh Menjadi Tour Guide Bagi Saudara Juga Bisa Karena Sebeberapa Hari Di Sana Mutar Oh Ternyata Aranya Begini Sekarang Saya Sudah Tahu Tapi Bagi Murid Murid Pada Waktu Itu Kasih Yesus Katakan Begini Pergi Keseluruh Mungka Bumi Kabarkan Injil Kabarkan Kebenaran Baptislah Mereka Di Dalam Nama Allah Bapak Dan Allah Anak Dan Allah Rauh Kudus Baptiskan Mereka Ajar Mereka Sampai Ke Ujung Bumi Bagi Mereka Bagaimana Mungkin Bagaimana Mungkin Mereka Masih Dipenuhi Dengan Pikiran Mereka Sendiri Petrus Baru Saja Menghianati Yesus Mereka Harus Melakukan Pekerjaan Yang Besar Pekerjaan Yang Ajaib Yang Ketika Yesus Melakukannya Mereka Hanya Bisa Ngelongop Mereka Hanya Bisa Mulutnya Tengangan Dan Mereka Berkata Bagaimana Semuanya Ini Bisa Terjadi Lalu Yesus Memberikan Perintah Apa Yang Sudah Aku Lakukan Kamu Harus Melakukannya Bahkan Jauh Lebih Besar Stress Kamu Punya Obat Mahna Kenapa Ini Mules Menurut saya Mendengar Perintah Tadi Itu Stress Bagaimana Kita Bisa Melakukannya Bagaimana Kita Bisa Mengerjakannya Bukankah Itu Hal Yang Membingungkan Bagi Mereka Pada Waktu Itu Tapi Tuhan Itu Tidak Mau Mereka Bingung Sama Juga Kepada Saudara Dan Saya Saudara Dan Saya Tidak Mau Tuhan Itu Menjadikan Saudara Dan Saya Bingung Sehingga Saudara Tidak Tahu Apa Yang Harus Saudara Lakukan Kalau Saudara Waktunya Menikah Saudara Bingung Dengan Siapa Saudara Harus Menikah Ada Banyak Pilihan Tapi Yang Dipilih Tidak Mau Bingung Juga Banyak Pilihan Bingung Setelah Memilih Yang Dipilih Tidak Mau Juga Bingung Setelah Menikah Mau Kerja Apa Kadang-kadang Juga Membingungkan Setara Manusia Saudara Mau Sekolah Di mana Mau Kerja Apa Setelah Kerja Bagaimana Melakukannya Setelah Dilakukan Apakah Akan Untung Atau Tidak Kita Punya Potensi Untuk Bingung Tapi Saya Mau Katakan Tuhan Yesus Tidak Mau Saudara Dan Saya Kebingungan Katakan Kepada Tetangga Eh Tetangga Tuhan Yesus Tidak Mau Kamu Kebingungan Kamu Mau Menikah Dengan Siapapun Jangan Bingung Tenang Saja Akan Datang Waktunya Roh Kudus Akan Menolong Kamu Akan Memberi Mimpi Kamu Memberi Pengertian Mana Yang Harus Kamu Tembak Dan Roh Kudus Akan Memberitahu Caranya Bagaimana Tembakan Itu Tidak Meleset Sebelum Nimbak Lapor Kak Budi Dulu Kak Budi Saya Mau Ditembak Bagaimana Apa Saya Perlu Menghindar Atau Tidak Tuhan Tidak Ingin Saudara Dan Saya Kebingungan Meskipun Sejujurnya Kadang-kadang Kita Lupa Dan Kita Masih Kebingungan Terhadap Banyak Karena Itulah Katakan Aku Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Dan Penolong Ini Akan Membawa Kamu Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Contoh Lain Lagi Pada Waktu Kemarin Di Jakarta Kami Harus Melayani Mengenai Pemulihan Keluarga Kami Sekeluarga Harus Melayani Sampaikan Firman Tuhan Mengenai Pemulihan Keluarga Beberapa Hari Sebelum Berangkat Saya Itu Merenung Dan Saya Itu Berdoa Berbicara Kepada Tuhan Tuhan Ini Sebetulnya Bagi kami Ini Aneh Dan Ajaib Saya Juga Tidak Pernah Mengira Bahwa Satu Waktu Saya Dan Keluarga Ini Akan Bicara Bisa Bicara Mengenai Pemulihan Keluarga Rasanya Itu Tema Yang Ketika Saya Awal Melayani Itu Bukan Tema Yang Saya Ingin Sampaikan Tidak Pernah Ada Dalam Bayangan Saya Sedikitpun Lalu Saya Bicara Bicara Mengenai Suami Istri Dan Saya Bicara Mengenai Keluarga Dan Tuhan Menolong Keluarga Kami Sehingga Pemulihan Demi Pemulihan Itu Terjadi Jadi Saya Itu Menghadapkan Itu Kepada Tuhan Tuhan Ini Ajahit Kok Bisa Kami Ini Berbicara Mengenai Pemulihan Keluarga Sedangkan Saya Kami Ini Pernah Mengalami Masa-masa Terendah Masa-masa Yang Paling Sulit Dalam Kehidupan Keluarga Kami Kami Ini Pernah Mengalami Masa-masa Yang Sangat Tidak Baik Baik Saya Sebagai Suami Bu Indah Sebagai Istri UNIAL Itu Sebagai Anak-anak Mereka Bisa Cerita Banyak Bagaimana Kami Sebagai Sebuah Keluarga Ini Pernah Mengalami Masa-masa Yang Sangat Rendah Dan Masa-masa Dimana Kami Jatuh Kebawah Nah Saya Itu Menghadapkan Itu Kepada Tuhan 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 Tidak Kebayang Dulu Itu Kami Mengalami Masa-masa Sulit Tiba-tiba Rokudus Berbicara Begini Kamu Pada Waktu Yusuf Itu Akan Dijadikan Sebagai Raja Tuhan Memberi Dia Mimpi Sebagai Raja Hal Pertama Yang Dia Alami Adalah Masuk Kedalam Sumur Pada Waktu Saudara-saudaranya Menggembalakan Ternak Kambing Domba Dan Sebagainya Dia Diutus Oleh Ayahnya Itu Pertama Kali Dia Keluar Rumah Begitu Dia Keluar Rumah Oleh Saudara-saudaranya Dia masukkan sumur Yang Dalam Di sumur Itulah Yang pertama Dia Alami Sebelum Dia Akhirnya Dalam Perjalanannya Dia Naik Menjadi Raja Lalu Lalu Roh Kudus Itu Ngomong Kepada Saya Begini Kamu Juga Begitu Sebelum Kamu Bisa Bicara Mengenai Keluarga Kamu Pernah Masuk Kedalam Sumur Yang Namanya Sumur Keluarga Disitulah Kamu Mengalami Pembentukan Disitulah Kamu Mengalami Segala Sesuatunya Saya Katakan Iya Ya Dulu Itu Lihat Yusof Dimasukkan Itu Sebagai Sebuah Sumur Kengerian Tapi Ketika Tuhan Memberikan Pengertian Itu Adalah Sumur Kemuliaan Dimana Yusof Itu Pertama Kali Dibentuk Itu Di Dalam Sumur Jadi Jangan Takut Kalau Saudara Dan Saya Hari Hari Ini Sedang Ada Di Dalam Sumur Saudara Mengharapkan Sesuatu Yang Baik Tapi Pada Kenyataannya Ini Sesuatu Yang Buruk Yang Terjadi Jangan Putus Asa Jangan Putus Asa Dari Situ Tuhan Bisa Bekerja Dari Situ Tuhan Bisa Menaikkan Saudara Dari Situ Tuhan Bisa Memuliakan Hidup Saudara Saya Katakan Iya Ya Tuhan Dulu Saya Pernah Mengalami Masa-masa Dimana Rasanya Berkeluarga Menyedihkan Sekali Tidak Bisa Mundur Maju Menyusahkan Hati Tapi Mundur Juga Tidak Mungkin Sepertinya Hari-hari Itu Itu Seperti Ada Di Dasar Sumur Itu Tiba-tiba Rokudus Berkata Seperti itu Memberikan Saya Pengertian Seperti itu Dan Saya Merunung Iya Tapi Tolonglah Jangan Masukkan Saya Lagi Kesitu Suruh Mulangi Juga Tidak Tidak Mau Tapi Mungkin Saja Sumur Yang Lain Saya Harus Masuki Mungkin Saja Kalau Tadi Adalah Sumur Mengenai Keluarga Disitu Awal Lalu Tuhan Mulai Memulihkan Keluarga Dimasukkan Kedalam Titik Yang Terendah Sangat Mungkin Tanpa Saya Sadari Tuhan Bawa Kepada Satu Titik Yang Terendah Untuk Merendahkan Saya Untuk Menyingkirkan Saya Dari Semua Kesombongan Keangkuan Kebenaran Diri Sendiri Kadang-kadang Kita Perlu Direndahkan Dan Disitulah Letak Pertobatan Kita Lalu Tuhan Baru Naikkan Satu Waktu Saya Akan Sampaikan Mengenai Sumur Kemuliaan Itu Tapi Maksud Saya Adalah Roh Kudus Mengajarkan Segala Sesuatu Dan Memberikan Pengertian Dalam Segala Sesuatu Untuk Yang Kita Sedang Alami Dan Apa Yang Kita Akan Lakukan Nah Itulah Pekerjaan Roh Kudus Beberapa Ayat Di dalam Kisah Para Rasul Saya Akan Bacakan Kepada Saudara Supaya Saudara Mengerti Nah Kisah Para Rasul Itu Adalah Kisah Roh Kudus Yang Memimpin Para Rasul Dimulai Dari Hari Raya Pentakos Tari Pencurahan Roh Kudus Nah Sejak Itu Murid Murid Itu Hidup Ada Di Bawah Pimpinan Roh Kudus Mari Lihat Sama-sama Di Dalam Kisah Rasul Fasal Yang Keenam Ayat Yang Pertama Kisah Rasul Fasal Yang Pertama Fasal Yang Kedua Itu Mengisahkan Akan Pencurahan Roh Kudus Dan Kisah Rasul Berikutnya Itu Berbicara Mengenai Bagaimana Roh Kudus Memimpin Mereka Dalam Kehidupan Sehari-hari Inilah Yang Saudara Dan Saya Perlukan Saudara Kan Tidak Perlu Setiap Hari Rebah Dalam Roh Setiap Pagi Rebah Dalam Roh Kan Tidak Perlu Itu Sesekali Sedara Perlu Dilayani Dan Dilawat Roh Kudus Tapi Pak Saya Pengen Setiap Hari Rebah Dalam Roh Setiap Pagi Bangun Pagi Lalu Rebah Dalam Roh 6 Jam Bangun 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 Kenapa Laper Laper Dalam Roh Setelah Itu Rebah Lagi Dalam Roh Malam Laper Lagi Dalam Roh Makan Dalam Roh Rebah Lagi Ada Waktunya Roh Kudus Itu Mengoperasi Dan Membongkar Hidup Saudara Ketika Saudara Ada Di Dalam Rebah Dalam Roh Itu Tapi Saudara Tidak Memerlukan Rebah Dalam Roh Itu Setiap Hari Yang Saudara Dan Saya Perlukan Setiap Hari Adalah Pimpinan Roh Kudus Dalam Hidup Sehari Hari Dalam Kehidupan Suami Istri Dalam Kehidupan Orang Tua Anak Kalau Saudara Sekolah Pada Waktu Saudara Bekerja Pada Waktu Saudara Melayani Pada Waktu Itulah Saudara Memerlukan Pimpinan Roh Kudus Mari Ayat Fasal Yang 6 Ayat Yang Pertama Pada Masa Itu Ketika Jumlah Murid Makin Bertambah Timbulah Sungut-sungut Di antara Orang-orang Yahudi Yang Berbahasa Yunani Terhadap Orang-orang Ibrani Karena Pembagian Kepada Janda-janda Mereka Diabeikan Dalam Pelayanan Sehari-hari Inilah Cikal Bakal Pelayanan Diakonia Berhubung Dengan Itu Kedua Belas Rasul Itu Memanggil Semua Murid Berkumpul Dan Berkata Kami Tidak Merasa Puas Karena Kami Melalekkan Firman Allah Untuk Melayani Meja Karena Itu Saudara-saudara Pilihlah Tujuh Orang Dari Antaramu Yang Terkenal Baik Dan Yang Penuh Roh Atau Yang Hidupnya Dipimpin Oleh Roh Dan Hikmat Supaya Kami Mengangkat Mereka Untuk Tugas Itu Pada Waktu Itu Ada Janda-janda Yang Hidupnya Tidak Terurus Dengan Baik Lalu Para Rasul Kumpulkan Orang-orang Yang Terkenal Baik Tujuh Orang Dan Yang Dipimpin Oleh Roh Supaya Kami Mengangkat Mereka Untuk Tugas Itu Dan Supaya Kami Sendiri Dapat Memusatkan Pikiran Dalam Doa Dan Pelayanan Firman Jadi Pada Waktu Itu Mulai Ada Gerutu Karena Pelayanan Tidak Merata Dan Pelayanan Tidak Memuaskan Ada Janda-janda Yang Terabekan Dalam Pelayanannya Akhirnya Para Rasul Begini Pilih Tujuh Orang Yang Baik Lalu Yang Hidupnya Dipimpin Oleh Roh Penuh Oleh Roh Nah Biarkan Dia Melayani Jadi Roh Akan Menolong Saudara Dan Saya Untuk Pelayanan Untuk Melayani Kadang-kadang Di dalam Pelayanan Kalau Tuhan Tidak Memberikan Kasih Karunia Dan Kalau Roh Kudus Tidak Menolong Kita Itu Merupakan Hal Yang Sangat Sulit Di Dombi Teman-teman Harus Berurusan Dengan Ratusan Anak Dan Ratusan Orang Tua Dengan Berbagai Macam Masalah Kalau Saudara Tidak Dipimpin Oleh Roh Saudara Akan Mengalami Banyak Problem Kita Juga Punya Panti Asuhan Pak Samuel Punya Victory Plus Melayani Oda Orang-orang Dengan HIV AIDS Dengan Berbagai Macam Permasalahan Dan Berbagai Macam Persoalannya Yang Kompleks Kalau Mereka Semuanya Ini Tidak Dipimpin Oleh Roh Dan Tidak Diberi Hikmat Saudara Saya Hampir Tidak Pernah Tanya Kepada Dia Sam Kamu Punya Persoalan Apa Dengan Pelayanan Ini Sejujurnya Saya Tidak Mau Tanya Itu Kenapa Begitu Dia Cerita Saya Stress Kalau Tidak Percaya Kalau Tidak Percaya Ajaklah Dia Makan Malam Setelah Ini Suruh Dia Cerita Sejarah Pulang Tidur Saya Jamin Kapan Kapan Terakhir Kali Saya Tanya Kepada Kamu Sam Bagaimana Dengan Persoalan Orang-orang Oda Ini Kapan Terakhir Kali Kamu Tidak Ingat Bahkan Saya Sengaja Menghindarinya Kenapa Itu Problem Tidak Terpecahkan Itu Problem Tidak Terpecahkan Maafkan Saya Kalau Saudara Tahu Setiap Hari Siapa Yang Kumpul Di rumah Dia Rumah Dia Itu Sebelah Rumah Saya Saya Buat Pagar Tinggi Terkunci 24 Jam Sehari Saya Pelihara Anjing Serius Bukan Apa-apa Saya Tidak Pernah Tanya Kepada Dia Sam Dia Menggembalakan Ribuan Orang Ngurusi Ribuan Orang Yang Sakit Yang Matilah Yang Problem Keuangan Yang Anak 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 Terpapar Age Saya Tidak Pernah Tanya Bukan Berarti Saya Tidak Care Saya Tidak Perhatian Kepada Dia Setiap Kali Saya Selalu Doakan Dia Tapi Saya Tidak Ingin Tahu Kenapa Saya Tidak Punya Hikmat Tentang Itu Entah Bagaimana Dia Dia Bisa Bergaul Dengan Ribuan Orang Yang Mengalami Problem Itu Dan Entah Bagaimana Dia Bisa Memutuskan Setiap Kali Oke Kalau Urusan Kutbah Kamu Jangan Kutbah Kutbah Baik Tapi Lebih Baik Kamu Tidak Usah Kutbah Mendingan Saya Yang Kutbah Janganlah Dia Kutbah Urusannya Lain Tapi Kalau Sudara Bagaimana Caranya Ngurusi Ribuan Orang Oda Entah Bagaimana Dia Bisa Masih Bisa Jalan-Jalan Kalau Sudara Follow Instagramnya Atau Facebooknya Sudara Akan Tahu Seluruh Pelosok Jogja Mana Tempat Wisata Yang Baru Mana Hotel Yang Oke Dia Tahu Semuanya Saya Bilang Kok Masih Sempet Apa Dia Tidak Stress Ngurusi Ribuan Orang Oda Kok Masih Sempet Sempet Nongkrong Lalu Selfie Dengan Bunini Ke Pantai Sana Ke Pantai Sini Kadang Bu Indah Itu Samuel Ini Muter Terus Kapan Kamu Saya Ajak Aku Muter Ya Nunut Samuel Kalau Pas Muter Saya Belang Begitu Yang Saya Heran Bagaimana Dia Bisa Menghendel Ribuan Orang Dengan Oda Oh Pak Saya Hebat Saya Pendoa Cobalah Disana Richard Tanem Disitu Satu Bulan Kalau Tahan Menurut Saya Adalah Roh Tuhan Memberikan Dia Kemampuan Memberikan Dia Hikmat Sehingga Dia Bisa Memutuskan Banyak Hal Yang Bahkan Saya Tidak Mau Tanya Karena Apa Hikmat Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Tidak Nyampe Berbeda Mending Saya Suruh Kutbah Pak Ini Ada Empat Ayat Bapak Pilih Saya Satu Saya Linding Ini Ujian Untuk Bapak Saya Kasih Satu Ayat Ada Empat Ayat Bapak Pilih Dan Bapak Harus Bisa Kutbah Setengah Jam Dari Ayat Itu Tanpa Persiapan Saya Berani Tapi Urusan Melayani Dia Seperti Dia Saya Katakan Samuel Saya Hanya Bisa Mendukung Dalam Doa Kapan Saya Cawai-cawai Kapan Saya Ikut Ngajar Itu Paling Kalau Pas Ada Peringatan Mungkin Tiga Empat Tahun Sekali Lalu Saya Memberikan Sedikit Sambutan Setelah Selesai Saya Cepat Pulang Saya Tidak Tahan Tapi Entah Bagaimana Dia Kerasan Dan Dia Bisa Menghandle Dia Bisa Memutuskan Gala Sesuatunya Sejujurnya Pertimbangan Saya Tidak Pernah Nyampe Berapa Banyak Saudara Yang Merasa Dirinya Hebat Dan Kuat Lampikan Tangan Saudara Wah Bapak Ini Mau Menjebak Saya Memang Saudara Yang Merasa Dirinya Kuat Dan Hebat Saya Menjebak Saudara Tidurlah Di Pondok Evata Selama Dua Minggu Pernah Saya Tanya Kepada Ida Atau Adisali Dimana Baru Ngajak Anaknya Saya Tidak Pernah Tanya Kepada Mereka Eh Gimana Ya Itu Para Murid Itu Saya Tidak Pernah Tanya Saya Tidak Pernah Tanya Mereka Melayani Orang-orang Dengan Gangguan Jiwa Orang Sebut Orang-orang Gila Saudara Merasa Hebat Saya Hebat Pak Saya Bisa Melakukan Banyak Dua Minggu Di Sana Kapan Terakhir Saya Pergi Kepada Evata Dia Tidak Ingat Mungkin Empat Lima Tahun Yang Lalu Secujurnya Saya Tidak Berani Saudara Merasa Hebat Gagah Pergilah Ke pasar Cari Orang Gila Bawa Gunting Rambut Itu Adi Sali Dan Ida Pekerjaannya Kalau Begitu Ada Teman Yang Baru Ada Murid Yang Baru Mereka Bersihkan Mereka Potong Mereka Gunting Semua Rambut Gunting Semua Kukunya Dibersihkan Dimandiin Disikat Saudara Hebat Wah Saya Hebat Oke Ini Gunting Rambut Carilah Orang Gila Di Pasar Lalu Sedara Datangi Dia Pak Saya Gunting Rambut Mu Dalam Waktu Setengah Jam Kita Akan Lihat Siapa Yang Gundul Bapak Itu Atau Saudara Yang Gundul Bagaimana Mungkin Mereka Sekeluarga Bisa Tinggal Di Tengah Tengah Orang Yang Kita Hindari Dan Kita Sejujurnya Takut Kalau Bukan Roh Tuhan Roh Keperkasaan Yang Memberikan Kepada Mereka Kekuatan Dan Kemampuan Dan Hikmat Untuk Mengendalikan Orang-orang Yang Bisa Dikatakan Orang Gila Tapi Mereka Bisa Mengatur Menyuruh Makan Menyuruh Berdoa Memimpin Doa Memimpin Penyembahan Memotong Rambutnya Menggunting Kukunya Mengatur Mereka Semua Dan Mereka Tinggal Bersama Dengan Mereka Kalau Bukan Karena Roh Tuhan Itu Tidak Mungkin Masih Banyak Hal Pelayanan Penjara Pelayanan Lepsi Pelayanan Yang Lain-lainnya Kalau Bukan Tuhan Yang Mengerjakannya Dalam Kehidupan Mereka Mana Bisa Kisah Kisah Rasul Fasal Yang Kedelapan Ayat Yang Kedua Belus Sembilan Berapa Contoh Saya Ingin Tunjukkan Saudara Bahwa Roh Kudus Itu Menolong Kedalam Hal-hal Yang Praktis Sekali Lagi Roh Kudus Tidak Hanya Urusannya Merebahkan Saudara Di Tempat Ini Bukan Hanya Itu Dia Ingin Menolong Saudara Dan Saya Dalam Urusan Sehari Hari Bukan Hanya Urusan Pengurapan Yang Ajaib Bukan Hanya Urusan Karunia Karunia Pelayanan Bukan Hanya Urusan Karunia Karunia Roh Bagaimana Saudara Bernubuat Bagaimana Saudara Melakukan Mujicat Dan Sebagainya Oke Itu Juga Merupakan Hal Yang Saudara Dan Saya Perlu Pelajari Dan Perlu Saudara Terima Ada Waktunya Para Hamba Tuhan Akan Mengajarkan Berbagai Macam Karunia Saya Akan Menyampaikan Kepada Saudara Bagaimana Roh Kudus Itu Berperan Dalam Langkah Hidup Kita Sehari Demi Sehari Pasal Yang Kedelapan Ayat Yang Kedua Beluh Sembilan Lalu Kata Roh Kepada Filipus Pergilah Kesitu Dan Dekatilah Kereta Itu Tidak Ada Tanda-tanda Heran Tidak Ada Rebah Dalam Roh Roh Kudus Berbicara Kepada Filipus Pergilah Kesitu Dan Dekatilah Kereta Itu Ini Bicara Mengenai Kisah Dengan Sida-sida Dari Etiopia Secara Bisa Baca Kisahnya Setelah Ibadah Pak Kristonon Namui Saya Saya Baru Saja Mengalami Saya Baru Saja Mengalami Di Pimpin Roh Dia Pergi Tamasya Dia Pergi Kemana Ke Kebun Teh Kemana Ke Kenanga Atau Apa Saya Enggak Taulah Dia Sebutkan Itu Tiba-tiba Mobilnya Rusak Mobilnya Rusak Mogok Disitu Dia Bingung Harus Kemana Dia Kepada Sebuah Keluarga Ada Seorang Ibu Dan Sebagainya Lalu Bicara 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 Dan Sebagainya Dia Minta Tolong Menitipkan Mobilnya Disitu Nah Dia Kenalan Dengan Ibu Itu Mobil Ditinggal Lalu Dia Cari Mobil Yang Lain Pergi Kepenginapan Lalu Paginya Dia Kembali Disitu Nah Ketika Dia Disitu Roh Kudus Menolong Dia Mendorong Dia Layani Ibu Ini Layani Ibu Ibu Ini Punya Anak Yang Ada Gangguan Apa Saya Lupa Tadi Keliatannya Sulit Berjalan Atau Apa Begitu Lalu Tiba-tiba Dia Roh Kudus Menolong Dia Sampaikan Kepada Ibu Ini Dulu Pada Waktu Kamu Hamil Kamu Itu Pernah Kaget Sampai Syok Dan Itu Membawa Pengaruh Kepada Bayinya Ketika Dia Sampaikan Itu Ibu Anak Ibu Itu Mengalami Seperti Ini Ibu Pada Waktu Hamil Pernah Kaget Kaget Dan Syok Yang Sampai Sangat Dia Kaget Loh Bapak Kok Bisa Tahu Pas Dia Hamil Gempa Bumi Begitu Gempa Bumi Dia Ketakutan Luar Biasa Nah Itu Rupanya Berpengaruh Terhadap Janinnya Lalu Orang Ini Bertanya Lu Bapak Kok Bisa Tahu Apa Bapak Ini Pendeta Lalu Akhirnya Singkat Kata Dia Layani Orang Itu Dia Layani Keluarganya Sampai Sampai Akhirnya Keluarga Itu Terima Yesus Dan Diselamatkan Dimulai Dari Mobil Yang Rusak Terus Saya Tanya Terus Mobilmu Gimana Sampai Sekarang Masih Di Bengkel Terus Pengertian Apa Yang Kamu Dapatkan Itu Seperti Ketika Yesus Itu Melayani Orang Yang Kerasukan Setan Dikadara Lalu Dua Ribu Apa Namanya Itu Babi Masuk Ke jurang Karena Satu Jiwa Diselamatkan Mobil Saya Masuk Ke Bengkel Demi Satu Jiwa Terus Kamu Gimana Tidak Apa Kamu Tidak Marah Kepada Tuhan Tidak Ya Menurut Saya Tidak Ada Yang Mustahil Lalu Tuhan Jengkel Dengan Mobil Itu Udah Ganti Aja Bisa Saja Ya Tapi Dia Sadar Tidak Apa Jangan Pedulikan Mobil Saya Tidak Keberatan Dan Tidak Ngambek Ada Orang Yang Pelayanan Kok Malah Mobilnya Rusak Tergantung Bagaimana Roh Kudus Menerangkan Dalam Kehidupan Saudara Ketika Dia Mengalami Mobilnya Rusak Dan Sampai Loh Sekarang Gimana Masih Di Bengkel On The Deal Tidak Ada Spare Part Tidak Ada Harus Menunggu Dari Jakarta Dan Dia Katakan Tapi Tenang Itu Seperti Ketika Yesus Menyelamatkan Satu Orang Di Gadara Itu Dua Ribu Babi Harus Masuk Jurang Sayang Sekali Mestinya Bisa Jadi Babi Guling Mestinya Bisa Jadi Sate Babi Mestinya Bisa Jadi Rambak Babi Jadi Kerupuk Babi Jadi Apalagi Liv Jadi Apalagi Kamu punya Banyak ide Kan Mengenai Perbabian Rica Rica Babi Kecap Babi Rica Babi Ngepet Juga Jadi Roh Kudus Akan Menolong Saudara Dan Saya Mengarahkan Untuk Sesuatu Yang Saudara Dan Saya Lakukan Lanjutkan Pasal Yang Kesembilan Ayat 31 Selama Beberapa Waktu Jemaah Di Seluruh Judea Galilea Dan Samaria Berada Dalam Keadaan Damai Jemaat Itu Dibangon Dan Hidup Dalam Takut Akan Tuhan Jumlahnya Makin Bertambah Besar Oleh Pertolongan Dan Penghiburan Roh Kudus Kadang-kadang Dalam Pelayanan Tidak Bisa Tidak Hanya Cerita Manis Yang Kita Dapatkan Kalau Saudara Ambil Tanggung Jawab Kadang-kadang Tidak Terita Tidak Semua Ceritanya Manis Setara Sebagai Pelayan Setara Sebagai Pemimpin Komunitas Sel Dan Sebagainya Tidak Semuanya Itu Ceritanya Manis Tapi Bagaimana Saudara Bisa Bertahan Oleh Karena Pertolongan Dan Oleh Karena Penghiburan Roh Kudus Jadi Setiap Kali Saudara Melayani Saudara Katakan Roh Kudus Tolonglah Saya Percayalah Roh Kudus Tidak Pernah Rewel Pada Saudara Roh Kudus Tidak Pernah Rewel Dengan Mbak Indri Saya Yang Sering Rewel Maafkan Saya Roh Kudus Selalu Menolong Dia Saya Yang Kadang Kadang Rewel Kepada Mereka Lalu Roh Kudus Menghibur Habis Saya Rewel Roh Kudus Menghibur Kerjasama Yang Bagus Menurut Saya Saya Bagian Ngerewel Mereka Kurang Begini Kurang Begini Kurang Begini Lalu Roh Kudus Tenang Saja Tenang Saja Terus Melayani Nanti Kita Perbaiki Sama Sama Jangan Pak Yus Ditengking Jangan Maksudnya Baik Semuanya Oleh Pertolongan Dan Penghiburan Oleh Roh Kudus Pasal 10 Ayat Yang Ke 19 Pada Waktu Itu Petrus Mendapatkan Penglihatan Penglihatannya Apa Nanti Baca Sendiri Dan Ketika Petrus Sedang Berpikir Tentang Penglihatan Itu Berkatalah Roh Terjemahan Lain Mengatakan Begini Sementara Petrus Terus Saja Berusaha Mengetahui Arti Dari Penglihatan Itu Roh Allah Berkata Kepadanya Jadi Sementara Roh Kudus Berpikir Ini Bagaimana Caranya Apa Arti Penglihatan Itu Sementara Dia Berpikir Tiba-tiba Roh Berkata Sementara Saudara Bergumul Sementara Saudara Berdoa Sementara Bertanya Kepada Roh Kudus Sementara Saudara Memikirkan Kira-kira Apa Yang Terjadi Kira-kira Apa Yang Harus Saya Putuskan Enaknya Bagaimana Sebaiknya Bagaimana Tiba-tiba Roh Kudus Bisa Berbicara Kepada Saudara Seberapa Sering Saudara Mempertanyakan Sesuatu Saudara Berpikir Kapan Aku Melayani Aduh Ini Bagaimana Ini Pekerjaan Ini Bagaimana Ini Pekerjaan Ini Akan Maju Atau Tidak Aku Kau Sedang Mengalim Persoalan Ini Persoalan Bagaimana Setiap Hari Saudara Bergumul Setiap Hari Saudara Berpikir Setiap Hari Saudara Bertanya Kepada Tuhan Jangan Khawatir Sementara Saudara Bertanya Roh Kudus Tolong Aku Sementara Aku Berpikir Harus Memutuskan Sesuatu Tolong Aku Berbicara Kepadamu Karena Alkitab Pernah Menceritakan Sementara Petrus Berusaha Berpikir Untuk Mengerti Apa Maksud Dari Penglihatan Itu Tiba-tiba Roh Kudus Berkata Seberapa Sering Saudara Berpikir Tentang Keluarga Saudara Aduh Ini Anak-anak Bagaimana Ya Pekerjaan Suamiku Bagaimana Pekerjaan Istriku Bagaimana Pelayanan Kami Bagaimana Masa Depanku Bagaimana Seberapa Sering Yang Muda Muda Berpikir Mengenai Masa Depannya Sering Belum Berpikir Tentang Masa Depan Belum Berpikir Mengenai Pasangan Hidup Puji Tuhan Kembangkan Dulu Komunitas Sel Tapi Alkitab Mengatakan Sementara Saudara Memikirkannya Roh Kudus Berbicara Saya Berharap Dari Kisah Kisah Ini Saudara Akan Semakin Familiar Dengan Roh Kudus Contoh Contoh Real Dan Contoh Contoh Praktis Pada Waktu Roh Kudus Berbicara Kepada Petrus Petrus Tidak Langsung Rebah Tidak Saudara Normal Normal Saja Ada Waktunya Roh Kudus Merebahkan Saudara Ada Waktunya Dia Hanya Menginspirasi Saudara Dua Duanya Roh Kudus Bekerja Fasal Yang Ketiga Belas Ayat Yang Kedua Saudara Saya Bisa Tunjukkan Bacakan Puluhan Ayat Tapi Saya Tidak Sampai Ke Situ Nanti Bisa Cek Sendiri Kisah Rasul Fasal Yang 13 Ayat Yang Kedua Tidak Pada 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 Tuhan Dan Berpuasa Berkatalah Roh Kudus Sementara Mereka Beribadah Mereka Berpuasa Tiba-tiba Roh Kudus Berkata Khususkanlah Barnabah Dan Saulus Bagiku Untuk tugas Yang Ketelah Kutentukan Bagi Mereka Dan Sejak Itu Mereka Pergi Dan Injil Tersebar Ke Asia Dan Ke Eropa Salah Satu Momen Yang Terbaik Untuk Roh Kudus Berbicara Membicarakan Mengenai Rencananya Dalam Kehidupan Saudara Adalah Ketika Saudara Sedang Beribadah Sedang Berdoa Menyembah Dan Berpuasa Itu Tetap Merupakan Satu Momen Yang Terbaik Secara Beribadah Disini kan Dua Jam Paling Tidak Sebetulnya Itu Merupakan Momen Yang Terbaik Janganlah Saudara Beribadah Dengan Sambil Lalu Fokus Sementara Pujian Sementara Firman Siapa Tahu Di Tengah Tengah Pujian Dan Penyembahan Siapa Tahu Di Tengah Tengah Firman Lalu Tuhan Berbicara Lewat Penyembahan Itu Lewat Firman Itu Lewat Doa Itu Siapa Tahu Tiba Tiba Roh Kudus Berbicara Apalagi Kalau saya Yang sedang Kutbah Lama Potensi Roh Kudus Berbicara Itu Banyak Jangan Sambil Lalu Konsentrasi Kalau Perlu Pak Tambah Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Selalu Saya Itu Kalau Persiapan Belum Selesai Tidak Semua Ayat Saya Bahas Tidak Tidak Lagi Lanjutkan Lanjutkan Saya Lanjutkan Mari Kita Lanjutkan Pasal Yang Kelimabelas Ayat Yang Kedua Beluh Delapan Ini Menarik Sekali Sebab Adalah Keputusan Roh Kudus Dan Keputusan Kami Sebab Adalah Keputusan Roh Kudus Dan Keputusan Kami Keputusan Apa Batas Sendiri Tapi Rupa Rupanya Roh Kudus Bisa Bersama Sama Dengan Kita Sepakat Untuk Memutuskan Bersama Sama Ada Waktunya Dia Berkata Kepada Kita Ada Waktunya Dia Menginspirasi Kita Tapi Juga Ada Waktunya Dia Bersama Sama Dengan Kita Memutuskan Satu Hal Menarik Sekar Terjemahan Lain Mengatakan Begini Roh Kudus Menyetujui Dan Kami Juga Setuju Dua Pihak Roh Kudus Dan Para Rasul Sama-sama Setuju Bayangkan Roh Kudus Dan Saudara Mensepakati Satu Hal Roh Kudus Dan Saudara Pada Momen Tertentu Lalu Sama-sama Sepakat Oke Roh Kudus Begini Ya Saudara Bisa Bersepakat Dengan Roh Kudus Saudara Bisa Mengerjakan Bersama-sama Dengan Roh Kudus Terjemahan Lain Mengatakan Begini Roh Kudus Dan Kami Satu Pendapat Roh Kudus Dan Kami Satu Pendapat Saya Katakan Tuhan Ini Ajaib Tidak Pernah Terbayang Daripada Kami Lalu Pikiran Kami Dengan Pikiran Roh Kudus Bisa Satu Pikiran Bisa Sepakat Bisa Sependapat Betapa Itu Adalah Hal Yang Sangat Ajaib Saudara Jadi Sekali Lagi Rebah Dalam Roh Tanda-tanda Manifestasi Kepenuah Roh Kudus Itu Satu Hal Tapi Roh Kudus Berkata Kepada Kita Dalam Kehidupan Sesehari Itu Juga Hal Yang Lain Fasal 16 Ayat Yang Kenam Mereka Melintasi Tanah Frigria Dan Tanah Galatia Karena Roh Kudus Mencegah Mereka Untuk Memberitakan Injil Di Asia Dan Setibanya Di Misia Mereka Mencoba Masuk Ke Darah Betinia Tetapi Roh Yesus Tidak Mengizinkan Mereka Mereka Sudah Melangkah Mereka Mencoba Masuk Sudah Setengah Jalan Tiba-tiba Roh Kudus Dan Roh Yesus Menghalangi Mereka Setelahku Ada Momen Sudah Perhatikan Begini Nanti Sudah Memutuskan Sesuatu Kok Sepertinya Jalan Buntu Kok Makin Lama Makin Sulit Jangan Jangan Roh Kudus Memang Sedang Menghadang Kepada Saudara Dan Ingin Mengatakan Nak Jangan Diteruskan Pernah Terjadi Murid-murid Para Rasul Akan Memberitakan Injil Ke Asia Roh Kudus Mengatakan Jangan Sekarang Roh Yesus Juga Menghalangi Jangan Sekarang Kalau Saudara Sedang Berhadapan Dengan Tembok Saudara Berdoa Tuhan Ini Tak Dobrak Saya Terobos Atau Saya Mundur Tanya Kepada Roh Kudus Jangan Jangan Tembok Itu Dibangun Oleh Roh Kudus Untuk Menghalangi Saudara Beberapa Kali Dalam Alkitab Roh Kudus Paling Tidak Kita Baca Bagaimana Roh Kudus Menghalangi Mereka Ada Waktunya Mereka Membuka Jalan Roh Kudus Membuka Jalan Tapi Ada Waktunya Roh Kudus Menghadang Kalau Saudara Mengalami Kesulitan Mengalami Problem Yang Berdoa Roh Kudus Apa Yang Terjadi Ada Waktunya Terus Nak Jangan Takut Akulah Penrobos Oke Aku Maju Penrobos Tapi Ada Waktunya Oh Aku Sedang Memberikan Penghalang Supaya Kamu Mengerti Jangan Lanjutkan Ya Sudah Kalau Sudah Seperti Itu Saudara Harus Belajar Berserah Kepada Roh Kudus Fasal Yang Kedua Puluh Ayat Yang Kedua Puluh Bagian Yang Terakhir Tetapi Sekarang Sebagai Tawanan Roh Aku Pergi Ke Yerusalem Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Atas Diriku Disitu Selain Daripada Yang Dinyatakan Roh Kudus Dari Kota Kekota Kepadaku Bapak Penjara Dan Sengsara Juga Menunggu Aku Roh Kudus Lah Yang Memimpin Para Rasul Dari Kota Kekota Hal Yang Sama Dia Juga Yang Akan Memimpin Saudara Bapak Ibu Dan Saya Dari Waktu Kewaktu Dari Satu Masa Kemasa Dari Satu Pengalaman Kepada Pengalaman Dari Satu Kemuliaan Kepada Kemuliaan Dari Satu Pekerjaan Kepada Pekerjaan Yang Lainya Amen Jadi Jangan Takut Jangan Roh Ragu Karena Roh Kudus Akan Terus Melolong Bapak Ibu Dan Saudara Semuanya Mari Semua Bangkit Berdiri Saudara Aku Pertanyaan Terakhir Adalah Pak Bagaimana Caranya Supaya Saya Bisa Belajar Untuk Saya Hidup Dalam Pimpinan Roh Kudus Yang Pertama Begini Saudara Belajarlah Menanti Nantikan Roh Kudus Pada Waktu Yesus Berpesan Pada Murid Murid Dia Pada Waktu Dia Naik Ke Surga Sebelum Dia Naik Ke Surga Dia Pesan Begini Kamu Jangan Kemana Tunggulah Nantikanlah Di Yerusalem Sampai Roh Kudus Itu Turun Ke Atas Kamu Ada Waktu Kurang Lebih Sepuluh Hari Ada Waktu Kurang Lebih Sepuluh Hari Untuk Murid Murid Itu Tidak Melakukan Apa Apa Hanya Menanti Nantikan Roh Kudus Belajarlah Untuk Menanti Nantikan Roh Kudus Sebelum Sudara Melakukan Dan Memutuskan Sesuatu Belajarlah Sudara Akan Tahu Pengalaman Itu Sudara Akan Mengerti Dengan Sendirinya Pak Bagaimana Saya Bisa Menantikannya Nantikan Saja Sudara Nanti Akan Tahu Yang Yang Kedua Belajarlah Sabar Menanti Butuh Kesabaran Dan Yang Ketiga Belajarlah Membiasakan Diri Dalam Setiap Langkah Dalam Setiap Situasi Dalam Setiap Keputusan Sudara Berkomunikasi Roh Kudus Tolong Aku Apa Yang Harus Aku Lakukan Apa Yang Harus Aku Pikirkan Dan Apa Yang Harus Aku Kerjakan Dan Saya Berdoa Hari Hari Sudara Sudara Akan Mengalami Bergaul Dan Dipimpin Oleh Roh Kudus